Polres Jaya Wijaya sosialisasikan vaksin COVID-19 kepada orang tua murid SMA YPPK Santo Thomas Huamena Jaya Wijaya, Papua. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Muhammad Safei dinampingi vaksinator dari Pusdokes Mabes Polri, Ibda Dr. Faisal, memberikan sosialisasi dan edukasi terkait vaksin COVID-19 kepada para orang tua murid SMA YPPK Santo Thomas Huamena pada Jumat kemarin. Para orang tua murid ini diberikan pemahaman terkait pentingnya vaksin COVID-19 bagi para siswa-siswi untuk menjaga imunitas, sehingga proses tatap muka di sekolah dapat berjalan dengan aman. Dan diharapkan nantinya tidak ada lagi informasi yang negatif terkait vaksin yang membuat masyarakat takut untuk divaksin. Kita melakukan sosialisasi untuk kedua orang, kepada orang tua dan muridnya, di mana harus kita lakukan sosialisasi ini dengan harapan. Anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikannya nanti ke jenjang mahasiswa maupun yang mau bekerja, ini diharapkan lebih dahulu melakukan vaksin. Responnya tadi ada yang bermacam-macam, ada yang pertama karena ketakutan informasi, ada juga akan merespon, nanti akan menuju ke Polres dan gerai-gerai yang kita sampaikan, baik yang ada di Polres maupun yang ada di Klinik Kodim, puskesmas yang ada maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten. Sementara itu, Anika Sem yang mewakili Kepala Sekolah SMA YPPK Santo Tomas, menyampaikan apresiasi kepada Polres Jaya Wijaya dan jajarannya. Semoga sosialisasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua maupun murid mengenai vaksinasi. Kami dari pihak sekolah berterima kasih banyak kepada Bapak Pak Polres dan jajarannya karena telah diadakan sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19. Semoga sosialisasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua siswa mengenai dilema yang selama ini, pertentangan bahwa anak kami boleh divaksin dan ada anak kami tidak boleh divaksin.